Hai Fasraner, ketemu lagi dengan gue Teogulo Fasran Teman-teman Fasran, kali ini gue lagi berada di kota Serang Tepatnya seberang Masjid Agung di Jalan Veteran Dan disini teman-teman di Jalan Veteran terkenal banget sepanjang jalan ini banyak kuliner-kuliner makanan Nah, gue tadi jalan-jalan dan teringat gue kangen banget yang namanya makanan khas dari Palembang Karena gue juga orang Sumatra Dan gue ingat di Jalan Veteran ini ada yang jual pempek Memang banyak sih yang jual pempek, tapi gue tertarik banget sama pempek Nonania Nah, karena beberapa hari yang lalu gue lihat di Instagramnya Pempek Nonania Dia posting menu baru namanya Rujamitahu Apa Rujam Pempek ya Nanti kita akan lihat seperti apa di dalam, kita akan pesan mudah-mudahan hari ini Ada ya menu tersebut Oke, kita langsung masuk ke dalam di Dimsum Pempek Nonania Oh iya, gue lupa teman-teman sebelum saya makan Pempek Nonania Jangan lupa, boleh minta tolong dong subscribe, like, dan komen Tentunya serta kasih rekomendasi kuliner yang patuh kita kunjungi di Banten ini Oke, kita langsung masuk Nah teman-teman pasaran, ini dia menu baru di Pempek Nonania Rujamitahu Apa aja isinya, yuk kita pukar Nah, disini teman-teman dia pakai tahu, ada mie, ada udon, terus ada apa namanya, timun Dan disiram dengan kuah pempek tentunya Yuk kita cobain seperti apa rasanya Coba lagi Gila sih Jadi teman-teman tahunya ini di dalam, jadi pempek di luar tapi tahunya ada di dalam Rasa pempeknya dapat, tahunya dapat, dan yang gue suka di tahunya ini dia wangi ya, nggak pakai ada bau-bau tanah gitu Biasanya kita kalau tahu kuning dia akan bau, tapi ini enggak, ini benar-benar wangi Terus berasa banget juga untuk pempeknya ikannya Kita campur pakai mie-nya Sumpah ini enak banget Gue benar-benar favorit banget ini ya Enak banget Gue nggak mau, gue nggak tahu lagi harus gimana mengekspresikan ini enak banget Rasa tahunya dapat Pempeknya dapat Dan yang enaknya itu disiram dengan kuah cukup pempek ini yang bikin beda Pokoknya mantap banget Ini menurut gue ya, the best banget nih Lalu kali ini gue makan ada yang namanya rujak tahu mie Jadi rujak itu isi, biasanya kan ini rujak buah Kalau ini rujaknya isinya tahu sama pempek, ini enak banget Nah teman-teman fasran yang kedua menu favorit di pempek Nonania ini namanya lenggang goreng Mau berlenggang kita apa? Lenggang patah patah Jadi namanya adalah lenggang goreng Yuk kita intip apa aja isi dari lenggang goreng ini Nah kalau disini seperti biasa dia pakai telur Kemudian dia ada potongan pempek Lenger Terus diterasih timun Dan yang tidak kalah pentingnya dia siram Pakai cuka pempeknya Gila, kau telurnya berasa banget Yuk kita langsung makan Kita potong Wow Pas dipotong pun putus ya teman-teman Kita coba Kita sirem pakai kuahnya Oh my god Coba Coba Hmm Bayang gak sih rasanya Kamu makan telur dadar Tapi kamu makan pempek juga Ditambah dengan cukanya Hmm Ini perfect banget Oke banget ya teman-teman Hmm Kita coba lagi Nah ini kita siram dengan kuahnya Kita coba Hmm 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 Yang Hmm Hmm Ini sihWhat Ful banget telur pakai pempe jadi yang namanya lengan apa tadi namanya itu namanya lengan goreng itu telur dadar dicampurin dengan pempe lenjer yang dikiris merasa banget ikannya nah teman-teman pasrah kalau datang ke dimsang nonania pempe nonania wajib banget nyoba yang bestseller pempe campur crispy nah ini dia pempe campur crispynya nah teman-teman ini saya siram pakai cukonya biar makin mantep kita akan coba crispy banget muri ini pempe kulitnya juga sama kita siram pakai kuah cukonya kita coba makan ini udah sering banget gue coba disini yang namanya pempe crispy disini kalau untuk pempe crispynya ini benar-benar crispy walaupun kita sudah siram dengan kuahnya tapi berasa banget crispy banget rasa ikannya juga dapat terus dikasih dengan timutim untuk ini sebagai acar rekomendasi aku coba pakai aku coba pakai tenok ini dia kita pindahkan dulu ya teman-teman nah ini dia selain dari yang tadi kerupuknya ada yang lanjer ada yang bulat terus ada yang kapal selamnya ayo kita coba yang kapal selamnya bisa gak sih satu kali makan ini coba-coba ya ini talau mana ciri khas dari mp-mp-nya berasa banget kita coba yang lanjer ini udah udah potong-potong nah teman-teman pasaran kita sudah puas makan bestseller pempek di nonania sekarang kita akan coba yang dimsumnya selain pempek nonania juga terkenal dengan dimsum yuk kita coba ini dimsum lumpia isinya ayam kita akan coba pakai saus nah ini adalah bestseller saus sambal di dia chili oilnya tuh pedas banget sih coba hmm lembrar crispy hmm hmm nah teman-teman saya juga pesan di dimsum nonania yang kedua adalah dimsum isi krebs atau ke piting jadi si stick itu dipotong terus dimasukin ke dalam ini yuk kita coba nih ukurannya gini kita campur pakai 3 saus sekaligus saus mayonnaise sama oil chili ini teman-teman lembut banget kepaknya masih hangat hmm misalnya berasa banget lembut terus kepitingnya juga rasa banget daging kepiting jadi bukan perasa tapi benar-benar pakai daging kepiting hmm dicampur dengan saus oil chili jadi perasnya pas banget hmm coba lagi hmm 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 teman-teman teman-teman